Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2023 Saya Pandu Dr. Andes Mardio Melalui channel Youtube Dr. Andes Mardio Ini menyempatkan diri mampir Ketempatnya kader KB Atau yang namanya Sekarang sub PPKBD ya Dulu PPKBD di tingkat kedukuan Ini namanya sub PPKBD Dan ini Mbak Dwi Hari Susanti Atau orang menyebutnya Lebih banyak menyebutnya Mbak Idut yang telah menjadi kader Sejak muda sekali Sampai dengan sekarang Jadi mungkin sudah puluhan tahun Nanti kita tanyakan dan kita akan Tanya juga bagaimana pengalamannya Selama ini kemudian Apa saja yang apa ya Permasalahan yang dihadapi Dan juga beberapa hal yang mungkin Jadi kenangan Bagi Mbak Idut sebagai kader KB Assalamualaikum Mbak Idut Waalaikumsalam Nah ini Mbak Idut ini Jadi kuader sudah sangat lama ya Kelihatannya tahun Apa berapa 90an ini tahun berapa persisnya Mbak jadi kader pertama kali 1990 1991 Sudah berkeluarga ya Tapi misalnya berapa waktu itu 24 itu Berarti ini di Wijimulya ini Barangnya dulu siapa Mbak Arti segala itu Atau lebih dulu Buka sini Oh zamannya buka sini Sudah kader yang sudah Sangat senior ya Berarti paling tidak sudah 33 tahun Jadi kader KB Lebih lama dari masa kerja saya Saya sebulan tiga jadi kader Mbak mungkin awal-awal Tertarik jadi kader itu Direkrut Pak Dukuh Atau mungkin atas kemauan sendiri Terus bersama siapa Yang di tempat ini Dulu tahun 90 Sudah Masih Pak Dukuhnya Masih Pak Suwagi Pak Mulyadi Yang pinggir jalan itu Yang di Oh Oh beda lagi ya Pinggir Progo Itu Pak Suwagi Yang kedua Awalnya Pak Mulyadi Itu Kalau dulu kan Kader itu masih Sederhana banget Jadi itu Seperti sekarang Untuk pengetahuan Untuk Apa ya Pelaksanaan Kegiatan masih Sederhana Yang penting boleh Aseptor Bimbang Terus PMP pulang Berarti awalnya Bukan cuma kader KB Kader pos Yandu juga ya Disitu Kan pos Yandu Ada KBKB juga Kader Kesehatan Kader KB Tapi Yandu Sudah ada sebutan ya PPKBD Waktu itu Tapi sekarang Namanya jadi PMPKBD Setelah Pak Mulyk Purna Kemudian pindah Pak Sukijo itu Lupa tahun berapa Itu Jadi itu Alhamdulillah Jangan Pas masuk Berarti Pak Sukijo itu Sudah dukuh ya Sudah dukuh Alhamdulillah Ketika Sudah Banyak kegiatan Yang Kita Laksanakan Soalnya Programnya Ini Program KS Dulu kan Yang boleh Aseptor Yang paling Banyak Terus Dulu Mungkin ada Honor Atau Modelnya Bonus Atau Bagaimana Waktu itu Sama sekali Tidak ada Apa Malah Tidak ada Apa Kalau yang Dulu Dapat Aseptor Yudit Dapat Berapa Itu Mungkin Sudah Angkatan Yang Lebih Lama Tapi Kegiatan BKB Sudah Belum Tempat Terus Terus Ini Yang Jadi PKB Siapa Waktu Itu Pak Yenengan Ketika Ketempatnya Pak Yenengan Kok Mulai Yenengan Oh Sudah PKB Sudah Sudah Tempatnya Pak Sugeng Pak Sugeng Sebelum Saya 1995 Setelah Yenengan Oh Sebelum Saya Siapa Penyuluh Lupa Oh Pak Oh Pak Mugi 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 Siapa Yang Dari Mana Dari Gimana Udah Lupa Tapi Bukan Saya Ya Pak Sudah Setelah Saya Terus Mbak Mungkin Pengalaman Menjadi Kader KB Ini Kadernya Yang Di Pedukuan Dukuh Ini Ada Berapa Ada Berapa Kelompok KB Yang RT Ada Berapa Yang RT Ada 6 Dulu Kan Namanya Sub PKB Terus Sebagai Anggotanya Sub PKB Per RT Satu Orang Terus Ada Pertemuan Rutin Waktu Itu Ada Setiap Setelah Pertemuan Posiadu Kita Mengadakan Pertemuan Di Tingkat Peduguan Setelah Evaluasi Kediatan KB Untuk Pencapaian Akceptor Baru Kemudian Kita Ketika Ada Akceptor Baru Yang Mau KB Tapi Belum Tahu Seperti Apa Yang Cocok Dipakai Kita Memberikan Motif Edukasi Jalan Pengetahuan Dari Mana Dikasih Penyuluh KB Kan Sering Ada Pelatihan Pelatihan Berarti Dilatih Berapa Kali 30 Banyak Kali Terus Mbak Mungkin Hal Hal Yang Menyenangkan Atau Mengembirakan Sebagai Kader KB Atau Mungkin Yang Kedua Tantangannya Bisa Cerita Untuk Yang Mengembirakan Alhamdulillah Berhasil Yang Putranya Hanya Dua Putranya Juga Dua Terus Untuk Kenangan Itu Ketika Kita Mengantar Ketika Kita Mengantar Apa Itu Adapter Itu Di BKU Itu Tadinya Suamnya Tidak Boleh Tapi Hanya Dengan Apa Dengan Diberi Pengertian Diberi Edukasi Itu Suamnya Mau Membolehkan Isinya Untuk Mungkin Nganggur Hayuan Apa Kita Bisa Meyakinkan Terus Sebagai Kadir Mungkin Merasakan Apa Manfaat Yang Selama Ini Dirasakan Alhamdulillah Yang Jelas Saya Merasa Adal Barukah Oh Terus Terus Ini Suami Mendukung Kalau Enggak Mesti Enggak Sampai 33 Tahun Jadi Kadir Mungkin Harapan Untuk BKKBN Seperti Seperti Kedepannya Ini Kan Mudah Mudah Video Sampai Ketempat Pejabat Pejabat Di Kabupaten Provinsi Dan Pusat Biar Tau Mungkin Mungkin Boleh gak Wibut Selama Ini Kan Memang Dari BKKBN Belum Bisa Merata Ketika Ada Pelatihan Dan Pemberian Alat Saplasia Belum Bisa Merata Misalnya Kayak Ketika Kita BKKBN Memerlukan Simulasi Itu kan Kita Belum Punya Kalau Dulu Kan Pake Kartu Apa Itu Kantong Wasiat Dan Seterusnya Jadi Cara Ini Sarana Permainan Untuk Satu Sisi Sini Baru Beberapa Desa Semua Merata Belum Kampung 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 Sudah Mulai Dibentuk Dasarnya Sudah Mulai Ada Dalam Dasar Dapur Sehat Sebenarnya Terus Ini Ada Nunda Apa Misalnya Inovasi Atau Apa Yang Ada Di Wijimulya Sementara Ini Untuk Yang KB Mungkin Punya Trik Untuk Mendapatkan Reseptor Datangi Di rumah Atau Gimana Mungkin Ada Hal Yang Pernah Jadi Pengalaman Tadi Saya Atur Ketika Suka Dan Dukanya Dukanya Kalau Sudah Dapat Aceptor Dukanya Itu Ada Kendala Sedikit Gembala Ada Yang Belum Percaya Ketika Kan Sering Mendengar Kabar Istilahnya Ada Isu Atau Rumor Tentang KB Kami Juga Berharap Semoga Dengan Adanya Program Dari BKPN Semoga Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Terutama UPPKS Harapannya UPPKS Kalau bisa Mungkin Ada support Untuk Permodalan Alat Teknologi Tepat Gunah Dan juga Harapannya Betul-betul Bisa ikut Mencejahterakan Nano Nano Mungkin Nano Mbak Kaitannya Yang terakhir Honor Mungkin Gimana Selama ini Atau Mungkin Harapan Dihonor Bukan Cuma Dari BKPN Tapi Juga Dari Pemerintah Desa Gimana Mungkin Ada Harapan Dari Desa Berarti Perhatian Desa Ada Bagus Ya Atau Mungkin Istilahnya Satya Lencana Dari Kader Atau Mungkin Penghargaan Lain Yang Lebih Ya Makasih Mbak Dwi Hari Susanti Yang Sudah Menjadi Penyuluh Jadi Kader KB Selama 33 Tahun Sejak 24 Tahun Masih 24 Tahun Sampai Sekarang Usianya 57 Tahun Akan Jadi Kader Sampai Kapan Sampampun Nanti Sepuh Ini Bapak Ibu Sekalian Mungkin Pak Astor Pejabat Dari BKM Pusat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Kabupaten Kulon Pogo Bisa Mengetahui Ternyata Ini Ada Juga Kader Yang Bertahan Di Situasi Sulit Mungkin Secara Ekonomi Tidak Menguntungkan Bagi Keluarga Tetapi Karena Barokahnya Dan Juga Karena Kerja Itu Paling Tidak Ada Rezeki Yang Lain Terima Kasih Atas Keterangannya Mbak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian Ini Mbak Itu Mbak Dwi Hari Susanti Usianya 57 Tahun Jadi Kader Masih Cukup Kuat Rasanya Sejak 20 Usia 24 Jadi Kader Pertama Sampai Dengan Sekarang Wajahnya Tidak Berubah Cuma Tambah Gemuk Dan Ini Perjuang Perjuang Seperti Mbak Itu Tentu Di Tempat Lain Banyak Mungkin Ada Yang Sudah 50 Tahun Mengati Atau Mungkin Ada Yang Sudah Lebih Lama Lagi Dan Sampai Di Usia Sampai 70 Tahun Kelihatannya Dulu Ada Juga Kader Yang Sampai 70 Tahun Di Wijimulyo Ini Mudah Mudahan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Kita Doakan Itu Tetap Bisa Bekerja Membantu Mengembangkan Menguatkan Program KB Yang Sekarang Program Bangga Gencana Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Beratannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh